Kira Pataka Jerbasuki Mawabea dan Pataka Pilkada Damai 2024 dari Kabupaten Malang, Senin sore kemarin tiba di Kota Malang. Kedatangan Pataka Jerbasuki Mawabea dan Pataka Pilkada Damai 2024 diterima oleh PJ Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, SMM, di halaman depan Balai Kota Malang. Prosesi upacara penerimaan kira Pataka Jerbasuki Mawabea dan Pataka Pilkada Damai 2024 dari Kabupaten Malang ini juga dihadiri oleh TNI, Polri, ISN, dan pelajar. PJ Wali Kota Malang secara resmi menerima Pataka Jerbasuki Mawabea dan Pataka Pilkada Damai 2024 dari Kasatpol PP Kabupaten Malang, kemudian diserahkan kepada Kasatpol PP Kota Malang. PJ Wali Kota Malang juga melepas kira Pataka Jerbasuki Mawabea dan Pataka Pilkada Damai 2024 keliling Kota Malang. PJ Wali Kota Malang berharap dengan adanya kira Pataka Jerbasuki Mawabea dan Pataka Pilkada Damai 2024 ini, pelaksanaannya tidak hanya menjadi simbol seremonial saja, akan tetapi memperkuat komitmen semua pihak dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Timur. Selain kira Pataka Jerbasuki Mawabea dan Pataka Pilkada Damai 2024 dari Kabupaten Malang ke Kota Malang, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi kempur rokok ilegal. PJ Wali Kota Malang mengatakan dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah daerah bersama dengan aparat penegak hukum akan memperketat pengawasan distribusi peredaran rokok ilegal. Melalui penegatan hukum dan edukasi, masyarakat lebih sadar akan bahaya rokok ilegal, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Kira Pataka Jerbasuki Mawabea dan Pataka Pilkada Damai 2024 juga dimeriahkan dengan penampilan kesenian tradisional bantengan. Pada hari ini kita menyaksikan pelaksanaan hirap Pataka Damai, pemilu damai yang dikata tahun 2024, kemudian juga bersama kempur rokok ilegal ya. Mudah-mudahan hirap yang dilakukan secara paralel dari Kabupaten Malang kemudian ke Kota Malang, dan dituliskan ini menjadi salah satu daya ungkit kita untuk berkomitmen untuk pelaksanaan Pilkada Damai tahun 2024, khususnya di Kota Malang, dan juga berkomitmen untuk bersama menggupur ya peredaran rokok ilegal. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu daya ungkit dan komitmen kita bersama untuk melaksanakan pemilu damai maupun menggupur rokok ilegal. Simona Alfredo melaporkan Kepemimpinan Erick Thohir hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune South East Asia tahun 2024. Kepemimpinan Erick Thohir